Alhamdulillah kemenses sudah putuskan pencairan BLTL Nino mulai besok KPMPKH BPNT Kabar terbaru hari ini Kamis 7 Desember 2023 Siapkan 3 berkas ini simak infonya sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Rini di channel KV Vlog 7 Salam sehat untuk kita semua Semoga kita dilanjarkan rezekinya ya teman-teman Amin amin ya rabbal alamin Di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi mengenai Alhamdulillah kemenses sudah putuskan pencairan BLTL Nino mulai besok KPMPKH BPNT Kabar terbaru hari ini Kamis 7 Desember 2023 Siapkan 3 berkas ini simak infonya sekarang Namun sebelum lanjut ke informasi selengkapnya Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua Untuk selalu dukung channel KV Vlog 7 Dengan cara like, komen, dan subscribe channel KV Vlog 7 Agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang Bantuan sosial kepada teman-teman semua Share juga ya di media sosial yang teman-teman memiliki Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya Juga jangan di skip ya teman-teman Agar tidak menimbulkan gagal paham dalam menyerap informasi yang Rini berikan Nah langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait Alhamdulillah kemenses sudah putuskan pencairan BLTL Nino mulai besok KPMPKH BPNT kabar terbaru hari ini Kamis 7 Desember 2023 Siapkan 3 berkas ini simak infonya sekarang Nah teman-teman semua informasi terbaru ya bagi KPMPKH maupun BPNT Untuk bantuan tambahan BLTL Nino hari ini ya Nah informasi terbarunya adalah untuk pencairan atau pembagian undangan BLTL Nino itu Ada yang mulai dibagikan besok ya teman-teman semua Pada tanggal 8 hingga tanggal 24 Desember tahun 2023 ini Namun hari ini juga menjelaskan bahwa setiap daerah ataupun wilayah itu pastinya berbeda-beda Tapi insya Allah tidak sampai akhir Desember ini untuk bantuan LNino pasti sudah dibagikan ya teman-teman semua Karena anggarannya juga sudah ada dan penerimanya juga sudah ditentukan ya Yaitu 18,8 juta penerima sembako atau KPM BPNT ya Nah dan juga Rini mengingatkan kembali jangan lupa jika lo mengambil Atau mencairkan dana BLTL Nino ini membawa 3 berkas ya Yang pertama adalah KK asli pastinya ya Yang kedua KTP asli Dan yang terakhir adalah undangan dari pihak PT POS tersebut Karena memang untuk pencairan dana BLTL Nino ini Cairnya melalui pihak POS ya teman-teman semua Karena Kementerian Sosial sendiri Yang menyatakan bahwa pencairan di pihak POS itu lebih cepat tersalurkan Dan KPM segera menerima uangnya ya teman-teman semua Daripada melalui Bank Himbara atau KKS Kementerian Sosial ya teman-teman semua Yang menyatakan hal tersebut Jadi pastinya disini juga banyak yang Komentar kenapa kok di PT POS Kenapa kok tidak di KKS Karena Kementerian Sosial sendiri Menilai bahwa pencairan di pihak PT POS itu Lebih cepat daripada Bank Himbara atau KKS Jadi kita hanya bisa terima saja Namanya bantuan sosial dari pemerintah ya Bukan gaji Dan tentunya kita harus bersabar dan doakan Semoga prosesnya ini Segera dilakukan dan berjalan secara lancar Pastinya ya Nah jadi itulah teman-teman semua ya Untuk informasi yang dapat Rini Sampaikan apabila ada salah kata Dan keramaian kafir Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya Rini akhiri informasi ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!